disini namanya kita coba Purnomo gitu kemudian untuk teleponnya coba aja 085-344-22866 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan belajar memahami konsep dari MVC yang ada pada Framework Code Igniter atau CE Oke di sini ada tiga komponen ya sini ada komponen model nanti fungsinya yaitu untuk pemrosesan sebuah data dan pengambilan sebuah data baik dari database maupun dari server kemudian ada view nanti fungsinya yaitu untuk menampilkan sebuah data dan ada controller yang ketiga ini fungsinya yaitu untuk mengatur aliran data pada aplikasi ini jadi prosesnya yaitu dari http request dari user kemudian akan ditangani oleh controller dari controller nanti akan dilihat apakah ke view Apakah ke model atau kedua-duanya jika ke view maka view akan merender kemudian hasil rendernya akan diberikan ke controller kemudian dari controller akan diberikan lagi ke user tetapi kalau nanti memang dibutuhkan model maka dari controller akan ke model dulu dari dari model akan diberikan ke controller dari controller akan diberikan ke view dan dari view diberikan ke kontrol lagi dan diberikan ke user lagi bagaimana untuk scriptnya langsung aja kita lihat sini saya sudah menyiapkan tiga dokumen ya di sini adalah dokumen view kita buat dulu dokumen viewnya menuju biasanya berupa HTML tapi nanti nyimpennya kita tetap yaitu dot phb disini nanti dokumen viewnya yang pertama nanti akan ada tampilan kontak pembaca paling atas kemudian dibawah kontak pembaca nanti akan ada tampilan pesannya yaitu pesan yang akan ditulis oleh oleh user kemudian dibawah pesan nanti akan ada ada formnya form yang untuk isian user yang akan ditampilkan di pesan itu dengan metode post kemudian yang pertama yaitu nama untuk pesan nama yang kedua nanti input textbooknya yaitu namanya adalah telepon dan yang ketiga disini pesan namanya adalah pesan dan yang terakhir disini yaitu tombol tipenya adalah submit kemudian namenya kita kasih nama kita kirim kalau sudah seperti ini bisa kalian save aja disini kita save saja ini sudah saya simpan ya untuk disini ya berarti kalian simpannya DJI kemudian di application kalau di controller dengan simpan di controller kalau membuat video ya kalian simpan di video kalau model ya kalian simpan di model sesuai dengan dokumennya kita buat disini kita membuat dokumen namanya kontak ya karena saya sudah punya setelah saya simpan langsung kita lanjut lanjutnya kita membuat dokumen model setelah membuat dokumen view maka kedua kita bisa membuat dokumen dokumen modelnya untuk penamaannya disini kelasnya ini namanya latihan model harus sama dengan nama dokumen disini namanya juga harus latihan latihan model tidak boleh beda harus harus sama ini nah di dalam dokumen model disini saya membuat fungsi yang namanya adalah proses data kemudian di dalam proses data nanti ada parsenya atau argumennya yaitu variabel array disini kemudian di proses data ini nanti saya gunakan untuk pengambilan data yang ada pada dokumen view kemudian telepon untuk mengambil data dokumen telepon dan pesan nanti saya gunakan untuk mengambil data nama yang ada pada dokumen view kemudian telepon untuk mengambil data dokumen telepon dan pesan nanti digunakan untuk mengambil data pada dokumen pesan nah kemudian dari tiga-tiganya ini nanti mau saya tampilkan dulu di pada variabel-variabel data yang nanti tampilannya yaitu nama titik dua ini ini variabel nama sini sampai dengan pesan disini ini nanti akan saya tampilkan nama ini saya ambil dari variabel nama di atasnya itu kemudian telepon saya ambil dari variabel telepon di atasnya juga kemudian pesan juga sambil dari dokumen atau variabel pesan di atasnya itu nanti ketiganya nanti saya return saya kembalikan nilainya dan saya simpan di variabel variabel data sini sehingga nanti ketika saya return variabel data maka value atau isinya nanti akan dikembalikan ke fungsi yang namanya adalah proses proses data sesuai dengan parcel parcel array nya nanti seperti apa Oke seperti itu ya dokumen view nya kontak.php kemudian modelnya latihanmodel.php sudah selanjutnya nanti kita buat controller nya nah ini nanti yang akan kita kita akses melalui web browser nya sama nanti untuk penamaannya ya kalian perhatikan nanti nama kelas data kontak harus sama dengan nama dokumennya yaitu data data kontak.php kemudian disini saya membuat fungsi yang namanya index ini fungsi defaultnya sehingga nanti ketika saya memanggil kelas yang namanya data kontak maka fungsi ini akan langsung langsung dipanggil sudah seperti itu kemudian tampilan yang pertama nanti di pesannya akan saya isi dengan kosong ini titik 2 karena memang datanya belum ada atau belum diisikan untuk pertama kali ketika dilute pertama kali itu datanya masih kosong maka data index pesan nanti akan tampilannya adalah kosong nah disini di dokumen view nya nah yang ini nanti tampilannya akan kosong jika pertama kali pertama kali dilute ada di cintak nomor 5 ini kemudian cintak nomor 6 saya mengelute atau saya memanggil dokumen model disini dengan nama latihan-latihan model ini nama modelnya tadi yang saya buat adalah latihan model yang cara ngelute nya ada di cintak nomor 6 ini seperti ini ya kemudian untuk cintak nomor 7 if this input post kirim nah ini jika post yang namanya kirim atau tadi kirim adalah tombol ya jika tombolnya itu ditekan disini maka proses dari cintak nomor 8 ini nanti akan akan diproses jadi data pesan ini yang awalnya adalah kosong nah ini data pesan yang awalnya adalah kosong nah ini ketika tombolnya itu diklik maka data pesan ini akan diisi dengan dis latihan model nah kemudian datanya diambil dari proses-proses data sesuai yang ada di dokumen latihan-latihan model nah ini proses data dalam tanda kurung array kemudian array nya nanti kita isi apa kita isi yaitu dokumen dari dari view nya dis input input post nah tadi untuk posnya tadi ada tiga yang mau kita ambil ya tadi apa saja tadi ya lihat di sini ada nama ada telepon ini yang kedua ada telepon kemudian yang ketiga adalah pesan tiga ini nanti kita ambil dokumen model ini ada yang nama telepon pesan jadi data kontaknya atau kontrolernya nanti harus sesuai juga jadi input pos di tiga tiga pos itu nanti yang akan kita kita ambil kemudian disintak nomor 10 disloot view nah maka setelah itu saya mau menampilkan atau memanggil dokumen view yang namanya adalah kontak tadi kan jadi ini dokumen kontak dokumen view kontak .php nanti namanggilnya tidak usah .php kita panggil kontak gitu aja kemudian datanya yang mau kita kirim di dokumen kontak itu apa yaitu kita pisahkan dengan koma kemudian kita tambahkan variable variable data ini adalah hasil rendering dari dokumen latihan model ini ini nanti yang berfungsi merender data atau pengambilan data kan modelnya nanti tinggal kita ambil aja kita simpan di dokumen dokumen data nah maka kita panggil disini nanti tampilannya adalah echo pesan kenapa disini pesan karena ini kita simpan dalam bentuk array namanya adalah data kemudian indeknya adalah pesan sehingga kita manggilnya langsung indeknya yaitu variable pesan seperti itu oke kita langsung panggil aja kita buka web browsernya kita tuliskan di biasa localhost garis miring ci3 kemudian garis miring index.php garis miring tadi namanya data kontak kalau sudah enter yang akan tampilannya akan seperti ini kita manggil kontrolernya data kontak tapi yang ditampilkan adalah view nya oke kita buat dua layar supaya mudah dipahami ini kita atur dulu supaya scriptnya kelihatan semuanya yang kita besarkan udah seperti ini aja nah disini untuk dokumen view kontak sini bisa kita lihat data kontak pembaca ini tampilan awalnya yaitu kontak-kontak pembaca kemudian dibawahnya kita tampilkan pesan nah tadi dibawah kontak pembaca ini akan tampil pesan pesan yang dirender oleh dokumen latihan latihan model kemudian dibawahnya nanti akan ada ada form ini nah ada form ini form ada nama ada telepon ada pesan padahal yang kita panggil adalah data-data kontak yaitu kontrolernya disesuai dengan konsep yang pertama tadi yang kita panggil adalah kontrolernya atau yang mengatur aliran data aplikasinya yaitu kontroler nah dari kontroler nanti apakah diarahkan ke view atau diarahkan ke model seperti itu oke disini sampai kita lihat ya bahwa yang kita panggil adalah data-data kontak tadi nah di data kontak tampilan awal tadi untuk pesannya yaitu kosong kemudian kita mengelut coba model yang namanya adalah latihan model kemudian if this post kirim ketika tombol kirim ini kita klik sini maka sintak yang ke-8 ini akan diproses kemudian selanjutnya magdisk load view maka akan menampilkan dokumen view yang namanya adalah kontak dan yang dikirim ke dokumen view adalah data hasil rendering dari sintak nomor-nomor 8 ini oke kita coba isi disini namanya kita coba burnomo gitu kemudian untuk teleponnya tutup aja 085 344 22866 kemudian pesannya kita isi aja disini mari belajar ini kurang spasi belajar code igniter kalau udah kita klik kirim aja disini nah maka pesan yang awalnya kosong maka akan berubah menjadi sesuai dengan formulir yang kita isikan dibawahnya nah pesan yang awalnya kosong sini maka akan digantikan dengan sintak yang nomor 8 yaitu pengambilan datanya pemerusian datanya dilakukan oleh dokumen-dokumen model dari dokumen yang namanya adalah latihan model ini yang kita ambil dari 33 input dari tiga formulir itu yaitu nama telepon kemudian pesan kita ambil dari dokumen kontak.php itu kemudian kita render melalui latihan model kita ambil datanya disini data terus kita render tampilannya nama nama-nama terus BR di sini BR berarti brick brick row seperti ini berarti nama titik rumah adalah namanya kemudian telepon telepon brick brick row dan yang terakhir pesan tampilkan pesannya tadi tadi apa Oke mungkin itu yang bisa saya jelaskan silakan bisa di asa kembali dipelajari kembali supaya lebih memahami apa yang dimaksud dengan MVC dan konsep dari MVC itu seperti apa Oke semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh